Halo semuanya, selamat datang di 90menit bola, kita awal informasi kali ini dari kabar Selamatkan arema dari degradasi, nasib WCP masih tanda tanya Sampai saat ini masa depan pelatih arema FC Widodo Chayono Puto masih belum jelas Padahal Widodo berhasil menyelamatkan arema FC yang nyaris terdegradasi di Liga 1 2023-2024 Seperti yang diketahui, arema FC resmi dipastikan bertahan di Liga 1 musim depan Hasil ini, usai arema FC bermain imbang tanpa gol kosong-kosong melawan Madura United di pertanian terakhir Liga 1 Bisa dikatakan, arema FC lolos dramatis, usai berjuang 10 laga terakhir di bawah asuhan pelatih Widodo Chayono Puto Namun, nasib Widodo Chayono Puto sendiri masih belum jelas usai berhasil menyelamatkan tim kebanggaan masyarakat malang dari jeratan degradasi Pada 10 laga terakhir di musim ini, Widodo berhasil membawa arema FC meraih 17 poin Hasil itu didapat dari 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan Di tangan Widodo juga, tim asal malang ini juga sempat dibawa 4 pertanian tanpa terkalahkan dari pekan ke-25 hingga ke-28 Sinta Yong sesalkan blunder Justin Hapner Tim Nas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Irak di perbutan tempat ketiga di Piala Asia Laga yang digerir di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis 2 Mei malam itu berakhir dengan skor 2-1 melalui perpancahan waktu Gol kemenangan Irak terjadi di perpancahan waktu Ada adil kesalahan Justin Hapner sehingga gol bisa tercipta Hapner tak memotong umpan yang dilepaskan oleh Mohamed Muhtadar Alhasil Ali Jasim berdiri bebas dan bisa melepaskan sepakan yang tak mampu ditepis oleh Hernando Ari Pelatih tim Nas U23 Sinta Yong mengaku bingung dengan penampilan Hapner Sinta merasa Hapner seharusnya bisa memotong umpan tersebut Saya tidak paham kenapa Justin Hapner bikin kesalahan yang sebabkan gol ke-2 Saya masih belum yakin soal itu Jadi itu juga jadi pertanyaan buat saya Ucap Sinta Yong usai pertandingan Marcelino dihujat netizen balas story Hahaha negara lucu Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan setelah tim Nas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak Di peruputan tiket Olimpiade Paris 2024 Pasalnya Marcelino dinilai bermain egois dalam laga tersebut Buntut dari kekalahan itu Marcelino Ferdinand banjir kritikan Sebab pemain KMSK DNZ itu dinilai tampil egois saat melawan Irak U23 Sehingga beberapa peluang tim Nas Indonesia gagal berbuah gol Marcelino beberapa kali terlihat salah ambil keputusan dalam mengoper bola Dia juga kerap memaksakan melakukan tendangan langsung ke gawang lawan Padahal ada pemain lain tim Nas Indonesia U23 yang berada di posisi bebas Sehingga lebih bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi gol Kritikan untuk Marcelino Ferdinand pun diutarakan netizen di media sosial Netizen menyayangkan aksi Marcelino yang tampil egois Bahkan tak sedikit yang menghujat Marcelino Namun reaksi Marcelino semakin membuat netizen geram Pasalnya Marcelino membuat story eksklusif di IG Story Dengan caption Hahaha negara lucu Wah wah gimana menurut pendapat kalian guys Menurut admin sih ini sangat disesalkan ya Sebagai atlet sebaiknya Lino tidak perlu menanggapi cukup berbicara di atas lapangan saja Dan untuk netizen juga jangan menghujat perlebihan Setiap pemain bola pasti ada momen bermain buruk Dan itu yang dialami oleh Lino Karena dia juga masih muda Butuh pengalaman dan jam terbang lebih Anderson Nascimento out dari Persik Gediri Back asal Brazil Anderson Nascimento Diga berikan akan meninggalkan Persik Gediri musim ini Back bursa 31 tahun tersebut Sebenarnya tampil cukup konsisten mengawal pertahanan macam putih Bahkan tanpa kehadirannya Tampak sekali Persik jadi lumbung golawan Anderson back yang cukup produktif di Liga 1 Karena telah mengemas 5 gol plus 1 asis dalam 28 laga Memiliki harga 3,4 miliar rupiah Belum diketahui kemana dia akan pergi Semen Padang Minati Renan Silva dan Helio Cruz Semen Padang sendiri mulai bergerak setelah dipastikan bakal bermain di Liga 1 musim depan Bersama dengan PSBS pihak dan Malik United yang meraih tiket promosi Bahkan Semen Padang sempat digabarkan mendapatkan gelontoran dana Sebesar 70 miliar untuk mempersiapkan tim pada musim depan Satu nama yang mencuat sebagai target transfer Semen Padang ialah Gelandang serang Persik Gediri asal Brazil yakni Renan Silva Dari 28 pertandingan bersama Persik Gediri di Liga 1 Renan Silva sukses mencatatkan 6 gol dan 6 asis Sebelum kini dilirik oleh Semen Padang Dengan harga pasaran di kisaran angka 3,48 miliar rupiah Via transfermarket.com Renan Silva tentunya sangat memungkinkan untuk direkrut oleh Semen Padang Tak cuma Renan Silva Semen Padang pun punya target transfer baru untuk musim depan Satu nama yang muncul menjadi target transfer dari Semen Padang Ialah gelandang asal Portugal bernama Helio Cruz Bersama CF Balenenses, Helio Cruz membekukan 19 kali penampilan di Liga Portugal Kasta G2 Dengan nilai pasar di kisaran 2,61 miliar rupiah Tentu Helio Cruz sangat memungkinkan untuk direkrut oleh Semen Padang Menarik dinantikan siapa saja yang bakal didatangkan oleh Kerbau Sirah di musim depan Back Persebaya Yan Victor jadi korban evaluasi Paul Munster Gabar mengembarkan datang dari kubu Persebaya Surabaya Yan Victor salah satu pemain asing yang menjadi andalan di lini belakang resmi keluar dari klub Keputusan ini mengejutkan banyak pihak terutama para supporter Persebaya Yang telah menyaksikan kontribusi langsung oleh Victor selama beberapa waktu terakhir Informasi resmi mengenai kepidahan Yan Victor diumumkan melalui akun Instagram ad Persebaya Fans Dalam keterangan yang disampaikan, Victor digabarkan keluar dari klub Karena performanya dinilai kurang memenuhi harapan pelatih Paul Munster Victor telah bermain sebanyak 17 pertandingan Dimana dia tampil sebagai starter sebanyak 16 kali Meskipun begitu performa golnya terbilang minim Dengan hanya mencetak satu gol selama musim tersebut Namun dia juga terlihat kurang konsisten dalam menghadapi dribbling lawan Dengan rata-rata 1,9 dribbling berhasil dilewati per pertandingan Meskipun memiliki kelebihan dalam duel udara Oleh karena itu, keputusan Paul Munster melepas Victor merupakan bagian dari strategi cuci gudang Untuk menghadirkan pemain baru yang diharapkan Mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi tim Bajul Ijo Persija Incar Pemain Latin Milik Persita Perlahan tapi pasti, pergerakan transfer Persija Jakarta kini mulai menyeruak Uniknya, kiblat Persija Jakarta di bursa transfer kali ini nampaknya berubah drastis Jika beberapa musim lalu Persija dikaitkan dengan beberapa pemain label Eropa Kini macan kemayoran santar digabarkan membidik pemain asal Amerika Latin Mulai giatnya Thomas Delirik pemain Amerika Latin Terlihat dari satu nama yang kini dikaitkan dengan Persija Asal Amerika Latin adalah otak serangan Persita Tanggerang Ezekiel Vidal Kans Persija Jakarta mendatangkan Ezekiel Vidal dapat dikatakan terbuka Kontraknya yang disinyali bakal usai pada akhir musim 2023-2024 Jadi sebabnya Namun, niat Persija Jakarta untuk bisa kembali lagi beraroma Amerika Latin Masih harus dipastikan dari tawaran yang diberikan Mengingat Persija masih harus bersaing dengan Persik Kediri Dalam perebutan tanda tangan otak serangan Persita Tanggerang tersebut Bali United Focus menyiapkan taktik untuk menghadapi Persib Bandung Di babak playoff juara Championship Series BRI Liga 1 Kami respect dengan mereka Yang punya kualitas Tetapi kami ingin fokus laga terdekat dulu Gata pelatih kepala balinya De Stefano Gugura Elesteco seperti dilansir antara Pelatih asal Brazil itu menilai Persib merupakan tim bagus dan konsisten Sehingga layak masuk 4 besar Ia pun memproyeksi laga kedua tim Di semifinal Championship Series ini Akan berlangsung sengit Baik di kandang Bali United maupun Persib Bandung Meski begitu Yang masih belum mengetahui jadwal pasti pertanian Karena masih menantikan situasi tim Nas Indonesia U23 Yang saat ini berlega di Piala Asia U23 di Qatar Dan kemungkinan juga lanjut di babak playoff Olimpiade Paris 2024 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax